Kampung Inggris TT Batu Selatan Tampil pada beberapa event lomba di daerah dan provinsi Namun sayang, akibat keterbatasan anggaran Program Kampung Inggris TT Batu Selatan sementara dihentikan PJ Sekdal Lombok Timur Haji Hasni menyampaikan Tidak menutup kemungkinan jika Kampung Inggris TT Batu Selatan Akan kembali dilanjutkan jika keuangan daerah sudah membaik Namun saat ini, program Kampung Inggris dan beberapa program lainnya dihentikan Sementara di mana pemerintah daerah harus fokus pada penyelesaian Kewajiban membayar hutang jatuh tempo Hutang jatuh tempo tahun 2023 sendiri berjumlah Rp164 miliar Posisi awal semester 2, 2024 tersisa Rp2 miliar Di sisi lain untuk pembiayaan hutang kepada PTSMI Yang saat ini sisa 8 bulan Ditargetkan tuntas pada bulan Februari 2025 Sebelum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih dilantik Karena keperpatasan pendanaan pemerintah daerah Tidak diputuskan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah Sehingga ada beberapa program kegiatan yang tidak dilakukan Dan kemudahan di berikutnya bisa dikandungkan Yang jelas kita menyelesaikan persoalan-persoalan hutang Yang di tahun 2023 kepada kehadiran Di Kampung Inggris Tete Batu Selatan Sistem pendidikan dilakukan full time Sehingga cukup berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran Dan penerimaan ilmu yang disampaikan oleh para tutor Di samping itu program pembelajaran juga dilengkapi Fasilitas tempat menginap Makan dan sarana belajar yang representatif Cukup membuat peserta didik nyaman untuk belajar Di sisi lain geliat ekonomi di desa Tete Batu Selatan Juga tumbuh cukup baik Dimana sedikitnya sebanyak 7 penginapan Yang dimanfaatkan untuk menampung peserta didik Yang belajar berbahasa Inggris Tim Liputan Slaparang TV melaporkan